halo halo semuanya berjumpa lagi ya di channel Adisan setelah video sebelumnya kita sudah melakukan apa itu read drum dan read user area selanjutnya kita akan melakukan read drum ya atau read user area gitu hal yang kita lakukan yaitu biasa ya UV nya sudah kita koneksikan ke PC kita buka MMC toolbox nya kita tunggu sampai software nya terbuka terima kasih nah ini sudah terbuka ya untuk software UV nya setelah ini eh kita akan coba untuk melakukan identifi terlebih dahulu untuk memastikan eMMC nya sudah terbaca dengan benar kita klik identifi ya nah ini eMMC nya masih ada isinya ya tentunya kita klik iris oh ini sudah selesai ya Oh maaf ini RPMB nya juga klik centang ya jadi ini centang 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 ini centang semua kita klik iris lagi kalau statusnya RPMB datanya seperti ini biarkan saja ya gitu ini sudah selesai untuk iris nya kita coba eMMC factory reset nah kalau sudah oke apa sudah down seperti ini di bagian movinan sudah selesai kita lakukan identifi nah kalau sudah terbaca seperti ini ini tandanya kosong ya MMC kita jadi ini tidak ada sistemnya kalau tadi sebelumnya di bawah ini ada sistem infonya disini kosong ya ini partisi apa itu partisi konfigurasinya juga kosong 0x0 0 kalau sebelumnya itu partisi konfigurinya 0x0 0x38 itu miliknya welcome ya kalau statusnya seperti ini adalah eMMC kita kosong belum ada isinya sama sekali nah semisalnya kan tadi kita sudah melakukan di video sebelumnya ya kita sudah melakukan backup dump terus bagaimana cara kita untuk merestore atau mengisi lagi eMMC kita dari dump tersebut contohnya gini ya sob kalau untuk mengisi dump itu semisalnya dari hp user itu kasusnya botlop ya botlop ataupun mungkin eh rusak di bagian sistemnya dan kita malas untuk download firmwarenya ya kita ini aja kita restore dumpnya aja terlebih dahulu kita coba ya jadi eh dumpnya kalian tempatkan di sini ya ini kalian tempatkan di foldernya Xiaomi gitu seumpama hp kalian tipe lain ya kalian tempatkan di sini ke tipe ponselnya saja yang sesuai atau di ini order ini ya kalau order itu bebas ya mau apapun tapi karena hpnya ini masih Xiaomi ya seumpama kalian download file dump dari apa itu internet kalian masukkan dumpnya di sini ya gitu foldernya seperti ini dibuka langsung ada filenya seperti ini gitu oke di sini di Xiaomi kita klik terus kita klik yang Redmi 4A nah di sini sudah tercintang semua ya kita klik terus tercintang semua dan di sini untuk user areanya kan ini 14 GB ya jadi ini full dumpnya saya lakukan read full gitu jadi kita read ini nah kita tunggu ya sampai proses penulisan ini selesai mungkin membutuhkan waktu ya ini kisaran 20 menitan ya jadi harap sabar gitu sabar dan ditunggu ya ini sampai semperempat jalan nanti segini saja ya saya pause sampai nanti sampai sini ini kita lanjut lagi biar lebih cepat ya tentunya oke ya sab ini saya pause dulu ya untuk mempercepat durasinya ya sab videonya saya lanjut ya dan tadi sebenarnya mau saya lanjut di 3 per 4 ya karena prosesnya agak apa itu not responding jadi ini prosesnya sudah selesai ya untuk backupnya kalau sudah selesai biasanya seperti ini munculnya jadi kita sudah melakukan menulis ulang dari boot 1 boot 2 rpmb sama user area dan txt csd gitu nah kalau sudah berhasil di read full dump seperti ini kita tinggal identifikasi ya untuk emmc nya nah disini sudah terdeteksi ya untuk android system infonya jadi sudah terdeteksi ulang dan langkah selanjutnya yaitu di klik di user area part nah disini kita arahkan yang di ini redmi 4a ya otomatis nanti akan tercintang semua gitu di bagian yang kita backup bentar ya coba kita klik identifikasi lagi nah ini sudah kita identifikasi ulang kita coba arahkan ke 4a lagi kalau statusnya tetap seperti ini ya itu berarti mungkin harus dipilih manual satu persatu kalau untuk memasukkan file image nya ya biasanya harusnya bisa sih harus apa itu tidak perlu memilih ini ini nya gitu kita coba yang ini sama ya berarti caranya untuk apa itu memasukkan di user part itu kita harus coba ya ini kita klik ini masih sama kan jadi kita tinggal ini saja ya di double klik lalu kita masuk di bagian tadi foldernya xiaomi redmi 4a nah di user part di bagian ini kita tinggal sesuaikan saja ya file nya terumpama modem dikasihkan di modem ini saya copy dulu untuk part nya biar enggak terlalu lama nanti kalau seumpah maka riset ininya part nya kita klik modem nah ini sudah ke centang ya terus ini kita pilih yang modem st1 terus kita pilih yang modem st2 terus fsg ya fsg terus ini persis ini persis terus config sama khas ya sama khas ya nah kalau sudah seperti ini kita red nah nah sebenarnya kalau seumpama kita sudah mempunyai full dump kita tidak perlu ya untuk melakukan red user area part kecuali begini ya khasnya kalau ganti mmc biasanya itu kan email beda ya hp1 dengan yang lainnya kita harus wajib punya backup user area part yang dari mmc apa itu hp yang akan kita pasang mmc nantinya jadi kita harus punya backup ini dulu baru kita red ya kalau kasusnya yang seperti ini seumpama apa itu apa itu hp nya sama tapi untuk email nya berbeda ya tinggal di restore di area user area part hp nya yang di tujuh gitu jadi tidak boleh ya user area part yang di hp1 terus seumpama ini kan full dump gitu full dump kita restore di mmc hp lain terus kita pasang ya itu kemungkinan besar hp nya hidup tapi email nya yang bermasalah ataupun ada bermasalah lainnya gitu bisa hidup tapi email nya biasanya kalau nggak salah nul dan baseband nya bisa tidak diketahui ya kemungkinan seperti itu jadi kita harus punya backup an mmc asal dari hp tersebut gitu fungsi dari ini di yang merah-merah ini ya untuk user area part ini sendiri sebenarnya bisa kita restore custom ya tidak harus semua gitu jadi bisa kita restore seumpama yang penting ya kalau sebuah part ini file modem st1 st2 ini adalah email 1 email 2 sama FSG itu sudah cukup kalau persis ini biasanya letaknya untuk google ya frp config ini saya kurang tahu untuk cash ini sendiri biasanya apa itu dari vendor tertentu kan ada ya yang namanya program tambahan yang diselipkan di dalam cash jadi biasanya yang dibutuhkan adalah ini modem st1 st2 fsg kalau untuk oppo biasanya di oppo custom nya itu ada warna merah itu yang penting juga perlu di backup jadi untuk permasalahan berat RAM sama user area sudah selesai ya jadi caranya seperti itu tadi kita lakukan identiti lagi nah masih sama ya jadi android sistemnya sudah terdeteksi dan ini sudah siap untuk dipasang di HP kalau kondisi apa itu HP nya tidak mau hidup setelah kita pasang coba di cek lagi untuk pemasangannya apakah sudah pas atau belum ya dengan diangkat dulu WMMC nya oke sekian dulu ya dari video saya mengenai cara web apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih